Halo Sobat, kembali lagi nih bersama saya di video ini dan channel ini Dan kalau saya boleh tahu bahwa saya kali ini, video ini adalah video yang menurut saya itu spesial Untuk intropeksi diri, untuk merenung sejenak dari segala kegiatan duniawi Dimana kalau kita renungi, hidup kita itu seperti apa Dimana Ratu Adil sendiri itu merenungi Dengan apa ku membalas, dengan apa kita membalas segala kasih Tuhan Terkadang kita masing-masing terlalu sibuk dengan urusan kita di duniawi Kita terlalu sibuk dengan kegiatan kita yang ada di duniawi Terkadang kita lupa untuk mengucapkan terima kasih, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Bahkan terkadang kita lupa sendiri dengan Tuhan itu sendiri Ya itulah manusia Tapi di video kali ini, cobalah Anda merenungi Dimana hidup kita ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita Hidup kita ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kita Karena apa? Karena kita itu hidup di dunia ini itu sementara Kita ada di dunia ini, ini sementara Kita akan kembali lagi kepada Tuhan Dan kalau kita renungi lagi Tuhan itu sudah sangat jauh melakukan hal-hal yang terajaib di hidup kita Tuhan itu sangat dasyat melakukan hal-hal ajaibnya Tapi kita terkadang tak tahu terima kasih Banyak dari kita yang tak tahu terima kasih kepada Tuhan Banyak dari kita yang bahkan tidak tahu diri kepada Tuhan Coba renungilah Kenapa Anda bisa ada, kenapa Anda bisa hidup, kenapa Anda bisa bernafas Nafas itu juga pemberian dari Tuhan Itu adalah hal yang sangat berharga bagi kita Karena tanpa nafas, tanpa nafas kehidupan Kita itu mati Dan coba Anda pikirkan deh Anda punya panca indera, punya mata, telinga, hidung Semuanya berfungsi Semuanya bisa Anda nikmati Itu adalah bukti kasih Tuhan kepada Anda Bukan hanya itu saja Anda punya alat kelamin Alat kelamin Anda berfungsi dengan baik Bisa mengeluarkan kotoran dengan baik Bisa untuk Anda nikmati Itu sebagai apa? Kasih dari Tuhan Dimana kita itu terkadang lupa Kalau semuanya itu milik Tuhan Segala harta kekayaan kita Segala kemampuan kita, talenta kita Itu pemberian Tuhan, milik Tuhan Terkadang kita tak tahu diri Terkadang kita tidak tahu berterima kasih Dengan apa kita akan membalas kebaikan Tuhan Dengan apa kita akan membalas kasih anugerah Tuhan Ada dua lagu Ruhani Yang memang saya suka Itu sebagai tanda tanya bagi saya Dengan apa saya akan membalas kasihnya Tuhan Kira-kira lagunya seperti ini refnya Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyembahmu Tuhan Ku bersyukur padamu Dan yang satu kira-kira seperti ini Siapakah aku ini Tuhan Jadi biji matamu Tuhan Dengan apakan ku balas Tuhan Selain puji dan sembah kau Dengan apa kita akan membalas kasihnya Tuhan Dengan apa kita akan membalas kebaikan Tuhan Segala harta kekayaan kita tidak cukup Satu persen pun tidak ada yang cukup Memenuhi kriteria untuk membalas kasih Tuhan Anda perlu tahu Bahwasannya Tuhan rindu Rindu hati dan hidup Anda Hal yang Tuhan inginkan untuk membalas kasih Tuhan Membalas kebaikan Tuhan adalah hati Hatimu untuk Tuhan Berikan hatimu kepada Tuhan Hidupmu Serahkan hidupmu untuk Tuhan Melayani Tuhan Jadilah pelayan Tuhan Melayani Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Segenap pikiranmu Dan segenap hidupmu Itulah yang Tuhan Allah kehendaki Karena Tuhan Allah tidak menghendaki harta dunia Tuhan Allah tidak menghendaki apapun Kecuali hati dan hidupmu Karena hidupmu adalah Persembahan yang nyata dan hidup Bagi Tuhan Anda berbuat baik kepada sesama Anda memuliakan Tuhan Anda memberikan korban sesembahan kepada Tuhan Itu menyenangkan hati Tuhan Dimana kita itu Kita harus tahu diri Kita harus tahu berterima kasih Segala yang kita punya itu milik Tuhan Kita tak punya apa-apa Kita datang di dunia ini dengan telanjang Kita akan pergi dari dunia ini juga dengan telanjang Dan pesan saya bagi Anda semuanya Sesenang-senang apapun keadaan Anda Sebahagia apapun keadaan Anda Sesedih apapun keadaan Anda Semenderita apapun keadaan Anda Jangan lupakan Tuhan Jangan lupakan Tuhan Dan jangan lupakan Tuhan Ingat Tuhan ada bersamamu Jadilah orang yang tahu berterima kasih dan tahu diri Kita saja sesama manusia Kalau kita membantu manusia yang lain Kalau dia tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu diri Kita pasti juga anjel kok Kita juga mangel kok Kita juga pasti akan jengkel kok Dia sudah dibantu Sudah dikasih Tapi dia nyolot Dia seenakinya diri Bahkan dia mengutuki kita Padahal kita sudah membantu dia Tapi dia mengutuki kita Dia membenci kita Pasti rasa jengkel itu ada kok Apalagi Tuhan Tuhan itu berusaha Tuhan itu malah sabar Dia berusaha sabar Tapi jangan pernah memancing Kejengkelan Tuhan itu sendiri Ingat Tuhan tahu semuanya Tuhan tahu kartu as Anda Tuhan tahu kelemahan Anda Tuhan tahu Dan jangan pernah Anda sekali-sekali Untuk hidup seenaknya sendiri Karena hidup bersama Tuhan itu jauh lebih indah Daripada hidup seenaknya sendiri Ya walaupun terkadang hidup seenaknya sendiri Kita kumpul kebur dengan banyak teman-teman kita Kita pergi ke bar Kita main bowling Kita main pool Atau yang lainnya Kita minum anggur di bar Kita beli anggur merah Atau yang lainnya di bar Oke Sekelas itu menyenangkan Tapi ingatlah Itu hanya sementara Teman-temanmu itu sementara Tuhan yang selamanya Jangan lupa untuk dukung terus channel ini Dengan klik like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Dan komen Di kolom komentar Jangan lupa untuk